Hai Oke teman-teman kembali lagi bersama saya sel Andre di channel saya channel Mang Andre Oke untuk video kali ini saya akan ngasih makan baby biawak dengan pakan baru ya soalnya video-video sebelumnya sudah dibahas ya baby awam dengan makan kodok cicak terus sama mencit ya Nah sekarang saya akan yang baru lagi kasih makannya dengan burung fit teman-teman apakah sudah tahu belum trik seperti apa pasti teman-teman juga pada tahu ya karena burung fit ini sekarang banyak dijual enggak sekarang aja sih ya dulu juga emang sudah banyak dijual karena untuk pemainan anak-anak yang biasanya itu ke burung ini diwarnai ya supaya si anak-anak ini tertarik pada burung ini dengan harga murah dan anak-anak juga suka dengan ini nah ini saya beli dari pasar ya dan ternyata sampai rumah Hai masih satu saya beli dua e-cord namun tetepnya saya simpen dulu di kandang mungkin karena kepanasan yang ini setelah di rumah mati satu jangan apa-apa ya nah ini seperti ini burung fitnya ini warna hijau ya ini diwarnain oleh ibu nah ini burung fit yang biasa dijual belikan untuk anak-anak yang biasa dikandang ngapak awal terambik gitu itu ini adalah bisnis ini organisations itu tradisi kandang nah Oke untuk bedo kali ini saya akan opening BBC saya yang Kemarin pernah saya pikir sendiri yang yang di atas punggungnya itu ada ini apa namanya ada cacingnya ternyata itu ada benjolan kecil yang pas saya operasi ternyata disitu ada cacingnya nah untuk hari ini adalah cadwal makannya jadi saya coba kasih makan dengan burung pet ini tapi yang kasih makannya yang hidup dulu ya nah sebelum lanjut videonya jangan lupa di like subscribe comment and share Oke teman-teman supaya video ini makin top lah pokoknya dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya notifikasi-notifikasi video terbaru saya langsung muncul di HP kalian atau di YouTube kalian Oke udah jangan lama-lama kita langsung saja kasih makan bebi biawaknya ini yang ada di belakang saya yuk kita langsung kasih makan bebi biawaknya Oke teman-teman kita langsung kasih saja ya bebi biawaknya ini saya sedang menangkap burungnya ya yang sisa masih hidup oke teman-teman nah ini burungnya ya teman-teman ini masih hidup warnanya pink ya saya cari yang masih orian atau belum di warnain udah nggak ada ya terpaksa saya kasih makannya dengan burung fit sudah di warnain ini berhubung bebi biawaknya ya kelihatannya saya coba gerakan dulu lebih gerakan dulu lebih biawaknya supaya terlihat burungnya karena dari tadi game saja ya baby biawaknya mau besok dan enggak kelihatan bahwa itu ada mangsanya kalau ada burungnya kelihatan saya cari-cari supaya bebi biawaknya mau bergerak dan lihat ya nah dari tadi game saja seseorang udah kelihatan kan ini baru bangun ya dari tidurnya biasanya makannya tidak diperlihatkan ya tidak diwatin karena makannya masih malu-malu teman-teman untuk respon ya lumayan ya untuk biawaknya galak yang penting makan lancar dan yang utama itu sehat tidak sakit tidak terkena flu saya sahabkan burungnya tergerak supaya terlihat ya kalau jim saja biawaknya juga jim saja tidak terlalu merespon kita tunggu prosesnya ya teman-teman nah sudah melihat lagi burungnya tapi biawaknya masih biasa saja ya teman-teman kalau untuk video sebelumnya dikasih makan yang kodok sama mencit itu atau tikus responnya langsung ya tapi ini beda dengan burung ya burung nah sedia burung agar main lama ini bisa lepas lagi teman-teman tapi untuk responnya yang bagus itu ternyata kodok sama tikus putih atau mencit itu teman-teman untuk burung lumayan lama ya meskipun pakan hidup juga agak lama nah itu udah terlihat pagi langsung sabar karena ini udah 5 hari yang mungkin saya kasih makan nah untuk biawak ini saya makannya kurang teratur ya karena ya pertama itu faktor kesibukan kerja juga sih jadi agak lama terus nggak rutin juga nah kita coba ya nah kita coba yang tiga di atas ya soalnya biawak ini kalau di liatin itu biasanya nggak mau makan mungkin malu-malu itu kalau ngasih makan tuh kalau ngasih makan tuh kalau di liatin itu nggak mau makan karena ini biawaknya biawaknya biawak dapet ya lihat cuma dari baby banget untuk karakter juga masih ada malangat nyantet karena ini saya jarang di handle terlalu jarang dimainin terlalu jarang di atas ya ini saya bilang meskipun galak maka penting makan lancar dan sehat terus emang kalau di liatin kalau di liatin air yang kita makannya bagus itu seneng banget pasti memang beda dengan kalau hewan tarah kita nggak mau makan itu pasti owner-nya atau pemilik hewan tersebut sekarang suka bingung kesel kalau hewan tarah kita nggak mau makan tapi kalau seperti ini kan seneng terus bisa nikmatin prosesnya pertumbuhannya juga nah untuk pakan yang di warna seperti ini biasanya itu pengaruhnya itu dipuk ya biasanya dipuknya itu warnanya akan seperti warna ini kalau misalkan warna ini kalau misalkan warna ini ya nggak sedikit juga pakai warnanya pun itu untuk persenatan ya selama ini sih nggak ada misalah ya cuma dipuk aja kalau warna ini beda dan biarkan api itu warna hitam sekarang jadinya berwarna berwarna hitam warna hitam warna hitam warna hitam ini tim kemerahan ini tuh burung hitam kurang dewasa ya teman-teman saya pernah coba kasih makan hitam kalau masih anak-an tuh dapat dari kerjaan ternyata nggak mau mau dimakan nah ini saya ngetiknya dari atas dari tutup boxnya atau tutup kandangnya ya teman-teman karena kalau dibuka semuanya ya pasti nggak mau makan karena untuk babydewa kayaknya makannya masih maru-maru jadi jangan sampai kita terlihat oleh biaya dan ternyata inilah hasilnya ya teman-teman meskipun pakai tatan burung pit tetap lancar ya teman-teman ternyata kecil banget ini sekarang udah lumayan semakin menuju ukuran jukte ya kalau untuk panjang ini saya ukur ya ternyata kecil yang terus maelere ter стар Yogis dan sampai jumpa ya dan sampai jumpa jika 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 itu sudah mulai terlihat ya kalau ada yang yakin oke mungkin cukup sekian ya video kali ini tentang nasi makan jadi diawak dengan burung krik bagaimana tepakan hidup sampai jumpa sampai ketemu di video-video selanjutnya video terbaru dari channel Mang Andre oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati